Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Setia Bajanem Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara install user main di mikrotik oke nah langkah pertama seperti biasa kita masuk dulu ke winbox untuk meremot mikrotiknya oke kita masuk nah ini sudah masuk lalu kita ke bagian sistem lalu disitu ada research nya yang ini ya oke kita kecilkan dulu nah ini di bagian research jadi yang harus diperhatikan yang harus diingat ini dicatat dulu ini ya architecture name nya MMIPS atau MIPES gitu ya MMIPS lalu versi nya 6,4,7,10 long time seperti itu ya untuk versi nya jadi yang diingat dua ini oke architecture name sama person nah setelah itu setelah kita ingat lalu kita buka chrome lalu masuk ke website mikrotik.com kita ketik mikrotik.com oke nah lalu kita pilih di bagian software yang ini ya bagian software nah disini ini kan arsitekturnya nih architecture name nya ini nih ya architecture name nya dan ini aplikasinya atau versi nya tadi kan versi nya 6,4,7,10 nih kita lihat lagi nih 6,4,7,10 long time ya kita samakan oh maaf disini nih 6,4,7,10 long time berarti di baris pertama ya lalu architecture name nya architecture name nya MMIPS kita lihat lagi cari yang ini MMIPS nah ini ya MMIPS atau MIPES ya disini juga ada HEC RB750GR3 ya kebetulan karena saya memakai mikrotik RB750GR3 oke langkah selanjutnya ini kan yang tadi yang long time ini di bagian pertama ya jadi kalian pilih di jajaran extra page di extra page nya kita download disini ya ada klik gambar apa disket kita klik nah kita download dulu ya kita download di desktop aja deh biar gampang ya nah kita masukkan ke desktop download dulu oke sudah terdownload ini keluar saja dari chrome ini diperkecil dulu kita keluar saja dari chrome ya nah ini untuk file nya sudah ada kita pindah ke sini lah biar kelihatan ya tetap disini nah ini file download sudah ada lalu kalian ekstrak file ini ya klik kanan ekstrak file oke kita ke bawahkan dulu oke teman teman disini sudah kita ekstrak ya ini file ekstrak nya nah lalu kita buka nah disini ada kan user manager atau user man nah setelah itu kita buka lagi winbox nya lalu pilih ke sistem lalu masuk ke paste patch kages ya disininya ya oke setelah itu lalu kita pindahkan atau kita upload yang user manager ini caranya klik tahan lalu masukkan di antara sini gimana saja di antara sini ya kita tahan lalu lepas oke sudah sudah dimasukkan nah ini sudah ada ya di bawah ya nah oke kita perbesar tapi kan disini belum ada nih jadi caranya router ini kita reboot dulu oke disini ke sistem lalu reboot disini ada oke lalu yes oke kita tunggu untuk rebooting kita tunggu sampai bunyi dua kali baru mikrotik dinyatakan siap nah itu sudah bunyi dua kali lalu reconnect kembali oke sekarang kita lihat di bagian package list nya package list nya ini sudah ada ya user manager oke seperti itu teman-teman jadi untuk mikrotik gr3 ini sudah support user manager ya namun biasanya bawaan pabrik itu tidak ada jadi kita harus install dulu nah cara install nya seperti barusan oke teman-teman tutorial kali ini saya coba sekian mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kalian semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh